Korda Sidoarjo Sudah ada sekitar 63 pelaku UMKM yang menjual produknya baik itu berupa makan minum, barang biasa dan lain-lain Selain itu di kegiatan ini juga kita berkolaborasi dengan FKM yaitu korup kewirausahaan Jawa Timur di mana tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk membantu rekan-rekan UMKM bila ada permasalahan secara hukum seperti misalnya ingin mendirikan UMKM dan nanti bisa berkonsultasi langsung dengan tim-tim dari FKM Kegiatan yang diikuti sekitar 60 pelaku usaha ini juga dihadirkan layanan konsultasi hukum gratis dan sosialisasi hukum bagi pelaku usaha dengan pembicara Bambang Rianto yang juga seorang advokat dan konsultan hukum Sementara itu Endang selaku Ketua Korda Sidoarjo mengatakan pihaknya bersama pengurus mengikuti kegiatan ini untuk mempromosikan produk dan membantu memberikan layanan konsultasi hukum bagi pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas dalam berwirausaha Selamat siang, kita ada di Taman Dika kita melakukan sosialisasi tentang UMKM dan kita semua mendukung UMKM untuk ekonomi negara agar maju kita dari grup forum kewirausahaan mandiri UMKM jatim, semoga kita selalu becah Endang juga mengajak pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo untuk melunjukkan semangat berwirausaha secara mandiri Kegiatan tersebut digelar di sepanjang Jalan Bermdika Sidoarjo pada minggu pagi kemarin Stadi Setia, Surabaya TV